Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi dengan channel saya disini saya akan memberikan sebuah tips ya tutorial bagaimana cara membuat sebuah logo Shaolin soccer ya di sini saya akan memberikan ada dua cara untuk membuat logo tersebut untuk cara pertama saya akan bahas ya melalui dari step-step awal hingga keakhir dan yang kedua juga sama ya langsung saja ke tutorial bagaimana cara membuatnya oke angka pertama kalian harus membuat sebuah elips ya dengan ukuran diameter 10 bersepuluh kemudian kita bikin lagi elips ya dengan ukuran diameter 5,2 x 5,2 ini atau 5,1 juga bisa coba 5,1 aja lalu kita duplikat si bulat kecil ini di atas seperti ini luruskan dengan menekan klik lingkar bulat kecil ini yang di dalam kemudian klik lingkar luar kemudian tekan C dan ini juga sama jadi seperti ini kemudian kemudian disini masih nyatu ya disini ada menu yang ditubah tekan catra LK atau klik saja seperti ini sudah terpisah lalu kita satukan kembali ya disini lalu kita combine atau weld jadi seperti ini seperti ini lalu kita duplikatnya duplikat seperti ini terkasih warna putih dan kalian jangan khawatir apabila ada garis yang mulai garis kecil ini yang melingkar ini bekas lingkar ini caranya mudah untuk menghilangkan kalian langsung ke save tool aja klik dua kali klik jadi seperti ini ya dan kalian bisa kasih bulat kecil disini oke untuk langkah kedua caranya ini lebih simpel juga langkah pertama kalian membuat ellipse yang gede ukuran diameternya 10 ya dan enter lalu dan bikinnya lips lagi ukuran 5 cm yang terlalu di sini ada pilihannya art saya disini atasnya kita klik art selalu ini ke 90 derajat setengahnya lalu kalian klik art kemudian kita mirorkan nah seperti ini foto yang geser ke bawah sampai ini menyatu seperti ini kita zoom kurang ke bawah klik arti lalu kita setukannya klik yang bawah tekan shift klik atas kemudian disini ada pilihan wealth nah setelah itu kita bikin garis kita ke resep tool kita kebesar dulu kita ke resep tool disini nah kita bikin garis eh titik lagi eh titik lagi setelah itu kita satukan yang disini ada ujung garis kita hapus saja nah lalu kita satukan ke dua nah disini nah disini nah seperti ini jadi menyatu ya tinggal kalian masukin saja huruf S ini ke dalam lingkaran nah lalu kita perbesar sedikit jangan melewati terlalu banyak kita ketengahkan tekan shift yang pertama klik S tekan shift kemudian C lalu E lalu kita klik S kemudian klik lingkaran lalu kita pilih sim tv nah seperti ini artinya sudah terpotong nah kita bisain dulu kita hapus huruf S ini lalu kita klik langsung klik apat atau cat lk kita kasih warna hitam warna putih nah seperti ini jadi simple yang mana ya kita bisa pilih keduanya atau cara yang mudah saja oke jadi seperti itu tutorialnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk channel ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih